10% Penjualan Tiket Timnas Indonesia vs Palestina Disumbangkan Untuk Rakyat Palestina Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengungkapkan bahwa sebagian hasil penjualan tiket timnas Indonesia vs Palestina dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 14 Juni 2023 akan disumbangkan. Erik Thohir mengungkapkan sebesar 10% dari hasil penjualan tiket tersebut akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Hal itu diungkapkan saat Ketua Umum PSSI itu mengumumkan soal harga tiket pertandingan FIFA Matchday tersebut. Karena mereka memang masih berjuang untuk kemerdekaan, ucap Erik kepada awak media usai meninjau kesiapan Stadion GBT untuk FIFA Matchday selasa 6 Juni 2023. Menurut Erik, donasi itu sesuai dengan keyakinan bangsa Indonesia yang menganut prinsip kemerdekaan adalah hak dari semua bangsa. Jadi pertandingan ini tidak sekedar untuk meraih poin bagi tim nasi Indonesia, ucapnya. Tiket pertandingan Indonesia versus Palestina di Stadion GBT Surabaya dibagi menjadi dua kategori, yakni ekonomi dengan harga 100 ribu rupiah dan VIP seharga 250 ribu rupiah. Untuk jumlah tiket yang akan dijual sebanyak 40 ribu dari kapasitas Stadion sekitar 46 ribu. Kuotanya 40 ribu, kata anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga. Saat memberikan keterangan dalam jumpa wartawan di Stadion KPK Surabaya selasa 6 Juni 2023. Punjualan tiket akan dimulai pada Rabu 7 Juni 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Melalui ecommercetiket.com dan website pssipssi.org. Arya menambahkan, ada promo khusus bagi nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Untuk pemegang kartu kredit Hasana akan mendapatkan diskon 50% untuk pemesanan hari pertama. Hari kedua akan mendapat diskon 20%. Kota yang disediakan sepanjang 4 ribu hingga 5 ribu tiket. Anggota Eksekutif PSSI itu menambahkan, untuk pembelian tiket Timnas Indonesia versus Palestina di FIFA Matchday ini berlaku 1 KTP untuk maksimal pembelian 2 tiket. Itu dilakukan untuk menghindari calon. Sedangkan untuk tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina pada FIFA Matchday pada hari kedua, penjualan ludes terjual. Sebanyak 20 ribu tiket yang dijual langsung habis hanya kurang dari 5 menit. Hari kedua, penjualan tiket Timnas Indonesia versus Argentina dibuka mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat pada selasa 6 Juni 2023. Pada hari pertama, penjualan tiket juga langsung ludes dalam waktu singkat. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.